Hari ini kita akan record dan nanti hasil recordnya saya akan coba upload di YouTube seperti biasa dan mudah-mudahan teman-teman bisa mengulang-ulang untuk melihat materi pada kesempatan hari ini. Nah pertemuan hari ini kita akan bahas tentang question and answer yang teman-teman sudah buat di Google Classroom. Ada beberapa pertanyaan, semua pertanyaan ya, semua pertanyaan saya coba recap. Yang pertama adalah dari Temada, dalam filter media penyari memiliki peranan yang penting. Filter yang digunakan nanti apakah ada memiliki syarat-syarat tertentu? Pasti ya, pasti ada syarat-syaratnya karena dari ukuran, kemudian dari jenis media, kemudian dari segi ukuran, besaran dari filter tersebut, dan jenis dari filternya. Apakah dia filter pasir cepat, apa dia pasir lambat, atau menggunakan model yang dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, kemudian ada yang juga B-Flow. Jadi pasti filter itu tidak sembarang dibuat, tapi memang harus didesain sedemikian rupa untuk menghasilkan sebuah performance yang baik. Nah, pertanyaan berikutnya, jadi nanti kalau belum jelas, silakan nanti langsung hidupkan mikrofon, dan kita bisa diskusikan. Pertanyaan berikutnya adalah dari Kahvidra, adakah kemungkinan ukuran efektif media filter kurang dari 10%? Ini terkait dengan yang saya sampaikan dalam slide di video sebelumnya, saya sampaikan bahwa yang paling efektif memang 10% di bagian atas. Kalau filternya berada dengan posisi dari atas ke bawah. Jadi yang paling optimal ada di 10% di atas, karena dia memiliki kinerja yang paling berat untuk memfilter air yang mengandung berbagai macam partikel-partikel yang dibawa oleh air tersebut. Dan apakah ada pengaruh? Pasti ya, begitu filter itu tidak bisa bekerja optimal, berarti air yang akan diolah tidak bisa optimal juga. Kualitasnya akan lebih rendah, akan sangat rendah dibandingkan dengan syarat ketentuan yang diinginkan. Kemudian dari Pradicto, untuk filtrasi kan tujuannya untuk menghilangkan zat padat. Zat padat halus, tersuspensi, dan koloid sebanyak mungkin. Apakah ada baku mutu tertentu untuk mengukur bahwa yang sudah melewati media filter itulah? Ada. Jadi dalam pengolahan air kan akan mengikuti kriteria air baku. Jadi air baku sebelum diolah sudah diuji dulu. Kadar TSS-nya berapa, E.coli-nya berapa, kemudian berbagai macam parameter yang lain, yang dipakai. Atau di dalam peraturan, berarti kita harus acunya ke peraturan yang berlaku. Di dalam peraturan yang berlaku disebutkan untuk air kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau kelas 4, dengan berbagai macam parameter yang ada di sana. Kemudian setelah diolah, keluar itu bukan standarnya air minum, tapi standarnya adalah air bersih. Nah, standar air bersih ini juga punya peraturannya. Punya permen peraturan menterinya yang membahas tentang kriteria tadi. Jadi patokannya air keluar dari unit pengolahan air minum sudah memenuhi persyaratan peraturan tadi. Sehingga layak untuk dikonsumsi. Artinya masih tetap dalam kategori air bersih, bukan air minum. Baik. Kita lanjutkan pertanyaan dari Rusniani. Apakah menggunakan SSF? SSF itu apa? Slow sand filter. Ya, mohon maaf. Slow sand filter, air yang disaring sudah layak minum. Nah, ingat. Yang diolah di sini adalah air bersih. Belum standarnya adalah air minum. Nah, untuk meningkatkan ke air minum, berarti ada syarat-syarat yang lain. Nah, mungkin saja di dalam SSF ini tidak secara penuh menghilangkan berbagai macam bakteri yang ada di sana. Sehingga Pak, kita butuh terima yang lain untuk meningkatkan kualitasnya menjadi air minum. Jadi, belum layak sebagai air minum, tapi masih kategorinya adalah air bersih. Kemudian, Fatakur Rahman bertanya, dari tiga alat filtrasi yang telah ditunjukkan, alat manakah yang lebih efektif dalam melakukan filtrasi air? Atau dari ketiga alat itu memiliki hasil filtrasi yang sama saja. Alat filtrasi yang dimaksud, yang mana ya? Mungkin yang, apakah yang gravitasi, yang menggunakan vakum, atau yang menggunakan rapid sand filter, atau slow sand filter, gitu ya. Nah, apapun pilihan si perencana untuk mendesain filtrasi, tentunya sudah ada dasar pertimbangan. Ada kelebihan, kekurangan yang ada di sana. Jadi, misalnya rapid sand filter. Kekurangannya apa? Dia perlu dibersihkan dengan jangka waktu yang lebih cepat. Sehari mungkin dibutuhkan pembersih sebanyak dua sampai tiga kali mungkin. Nah, tapi kelebihannya adalah dari segi ukuran, rapid sand filter ini memiliki ukuran yang lebih kecil. dibandingkan dengan slow sand filter. Slow sand filter butuh lahan yang lebih besar. Jadi, kekurangannya adalah di lahan. Tetapi, biaya operasionalnya menjadi lebih rendah, karena apa? Slow sand filter, saringan pasir lambat, memiliki daya tahan yang lebih lama. Jadi, dia bisa bertahan, bisa sampai tiga bulan, tanpa diwersihkan, dibandingkan dengan rapid sand filter. Jadi, semua model ini punya kelebihan dan kekurangan, tergantung dari pertimbangan yang lain. Jadi, si perencana pada saat mata kuliah ini, kita akan hanya berbicara tentang aspek teknisnya saja. Bagaimana mendesain, ukuran, kemudian debit, efektivitas, dan lain-lain. Tetapi, dalam dunia desain sebenarnya, pada saat mau dibangun, pertimbangan lain adalah, tidak hanya dari sisi teknis, tapi dari sisi sosial mungkin. Kemudian, dari sisi efektivitas. Dan yang paling menentukan biasanya adalah, dari sisi pembiayaan. Apakah tersedia biaya atau tidak? Apakah tersedia biaya untuk operasional atau tidak? Atau tersedia biaya untuk penyediaan lahan. Jadi, ada pertimbangan lain yang, bukan hanya pertimbangan aspek teknisnya saja. Nah, kemudian bisa dipahami. Nah, pertanyaan berikut dari Cynthia. Cynthia, pertanyaan pertama, apakah mekanisme filtrasi pada pengolahan air bersih, dan pengolahan air limba itu berbeda? Berbeda. Prinsipnya sama. sama-sama menyaring. Jadi, filter kan tugasnya adalah menyaring. Prinsipnya sama, sama-sama menyaring. Tetapi, prinsip yang lainnya, dia berbeda. Karena apa? Di dalam air bersih, yang disaring adalah partikel-partikel tersuspensi, atau terdissolve dalam air. Dia supaya nyangkut di situ. Tetapi, dalam prinsipnya air limba adalah, filter, media filter ini berfungsi sebagai, tempat tinggalnya mikroorganisme, yang bertugas untuk mengolah air limba tadi. Jadi, agak sedikit berbeda. Tapi, prinsipnya sama-sama untuk bisa berfungsi sebagai penyaring. Kalau berbeda, oke, sudah terjawab tadi. Pertanyaan kedua, jenis filtrasi yang dipakai pada unit air bersih dan air limba, lebih efektif menggunakan jenis filtrasi. Nah, keduanya ya, tergantung dari air yang akan diolah. Rapid sand filter, slow sand filter, atau membran sand filter. Jadi, istilah rapid sand filter dan slow sand filter, hanya untuk air bersih saja. Sedangkan, untuk air limba, namanya beda lagi. Ada rogging filter, ada trickling filter, jadi kalau pernah mendengar istilah-istilah itu, jadi hanya rapid sand filter dan slow sand filter, untuk kebutuhan air bersih saja. Nah, sedangkan pada membran, membran yang benar bukan membran sand filter, tapi membran filter, membran ini sangat fleksibel. Jadi, membran karena memang dia menggunakan tekanan, jadi dia bisa meleruskan air dengan kemauan si perencana. Jadi, perencana inginnya seperti apa? Nah, si membran bisa membuat. Bisa untuk kebutuhan air bersih, maupun kebutuhan air limba. Yang penting, bisa menyediakan tekanan yang mencukup. Nah, kenapa membran ini menjadi mahal? Karena kita harus menyediakan tekanan yang memenuhi standar dari membran itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah yang Vito. Pada analisa ayakan, shift analysis, standar pasir yang digunakan agar proses filtrasi dapat berjalan baik seperti apa? Standar pasir yang digunakan. Oke. Untuk pertanyaan ini kita hold dulu. Kita akan jawab di slide yang beberapa slide berikutnya. Saya sudah menyiapkan untuk yang standar pasir. Karena ada beberapa pertanyaan yang saya coba lihat. Ada yang sama. Oke, sampai di sini mudah-mudahan tidak fokus di pertanyaannya masing-masing ya. Tapi mungkin kemarin belum sempat bertanya atau sudah lihat pertanyaan temannya, sudah ditanya sama temannya, akhirnya bertanya hal yang lain. Jadi harapannya membahas ini bukan hanya untuk satu persatu orangnya, tapi kita bahas bersama. Siapa tahu ada yang pertanyaan kemarin yang kita lewat untuk bertanya, tapi sudah duluan ditanya oleh teman-teman ya. Sampai di sini jelas bisa diterima dengan baik? Sapa? Sapa? Oke. Bisa ada? Oke. Belum tidur ya. Mudah-mudahan tidak tertidur. Nah, kita lanjut ya. Oke, baik. Kita lanjut. Pertanyaan berikutnya adalah dari Fatur Rahman. Ya, Fatur Rahman bertanya apakah filtrasi memiliki masa pakai? Kada luar saya? Ya, pasti ya. Tapi dengan jangka waktu yang cukup lama. Ya, karena prosesnya dibersihkan, dibersihkan, dibersihkan. Tapi kalau sudah terlalu, misalnya medianya sudah terlalu tebal, pengotornya sudah terlalu tebal, sehingga pembersihan menggunakan backwash tidak lagi cukup, sehingga media filternya harus diganti. Tapi prosesnya cukup lama ya, di atas 5 tahun. Jadi punya waktunya, tapi masanya sangat lama. Kemudian pertanyaan dari Ibrie, ya, dalam suatu perencanaan yang mana, ya, yang sering digunakan, atau yang paling efektif mengenai susunan filternya. Apakah jumlah N yang lebih banyak, atau N yang lebih sedikit? N itu jumlah filter, ya. N itu adalah jumlah filter yang kita gunakan. Nah, saya sampaikan ada jumlah filter yang dengan jumlah genap, ya. Genap, lebih baik, pakainya genap. Jumlah N ini, ya, lebih banyak, lebih baik, atau lebih sedikit? Tidak bisa lebih banyak, tidak bisa lebih sedikit. Karena apa? Dia akan berbicara bukan maksimal atau minimum. Nah, tapi dia berbicara tentang optimum. Tergantung dari debitnya. Debitnya seperti apa? Nah, di dalam slide saya, di materi saya di video sebelumnya, memang saya belum menjelaskan bagaimana menghitung N. Tapi saya coba mencari rumus menghitung N. Ini, teman-teman, akan dapat di mata kuliah selanjutnya. Di mata kuliah SPAM, kalau tidak salah, ya. Di semester 6, begini. Nah, cara mencarinya adalah nilai N. Dengan rumus ini, 0,0915 dikali dengan ki, debit, ya. Pangkat 0,5, atau akar debit. Tapi yang perlu diingat adalah nilai kinya dalam bentuk satuannya adalah meter kubik per hari. Nah, ini rumus dari, kalau saya tidak salah, dari Kawamura, ya. Bukui Kawamura. Dari referensi dari luar. Meter kubik per hari. Atau menggunakan referensi yang satunya, ya. Cuma saya lupa, ini referensinya dari mana? Saya pernah menggunakan beberapa kali rumus ini dalam perencanaan pekerjaan. N sama dengan 1,2 dikali dengan ki, pangkatnya adalah 0,5. Nah, ini 1,2. Yang pertama tadi 0,195. Jadi yang berbeda, karena apa? Ki yang dimaksud di dalam rumus yang kedua adalah dalam satuan megagalon. Jadi kalau kita punya satuan meter kubik, kita harus ubah dulu dalam galon, kemudian dimasukkan menjadi megagalon per second. Jadi karena satuannya berbeda, maka koefisien yang digunakan pun berbeda. Nah, dari hasil rumus ini, misalnya setelah dicari, ketemu 3,75, misalnya. Nah, ini harus digenapkan menjadi 4. Atau, pokoknya biasanya digunakan filter itu dalam jumlah yang genap. Dan biasanya ditambahkan, ditambahkan ke atas. Supaya ada pertimbangan, ada cadangan, kalau satu filter sedang di-backwash, sedang dibersihkan, satu filternya masih tetap berjalan. Satu filter dibersihkan, satunya lagi tetap masih bisa berjalan. Jadi pertimbangannya ada di sana. Nah, baik. Mudah-mudahan terjawab ya, Febri. Yang berikutnya adalah Muhammad Afif. Muhammad Afif bertanya tentang air yang digunakan untuk backwash, untuk membersihkan. Bersihkan air itu dari mana? Dari air baku. Air baku yang dipakai. Bukan air hasil olahan. Memang ada tempat penampungan untuk backwash tadi. Kemudian, setelah digunakan, air tersebut dibuang atau diolah kembali. Kalau diolah kembali, bebannya menjadi sangat tinggi. Nah, kebanyakan PDAM akan membuang. Membuang artinya mengembalikan ke tanah, mengembalikan ke sungai. Tapi tidak diolah. Karena kalau diolah, dia punya kandungan yang sangat berat. Karena sudah bertumpuk berbagai macam partikel-partikel koloid yang ada di dalam air tadi. Jadi, lebih baik dibuang atau ditempatkan di tempat yang lain. Tidak diolah. Nah, kemudian yang... Oh, ini sudah ya. Double saya screenshotnya. Kemudian pertanyaan dari Rizky. Rizky bertanya, contoh soal 71. 71 itu tentang itu ya, analisa ayatnya. Kemudian cara menghitung grafik atau cara membuat grafik itu bagaimana? Oke, saya akan jelaskan sama dengan pertanyaan sebelumnya tadi. Saya akan jelaskan di slide berikutnya. Kemudian pertanyaan dari Orisa. Orisa, banyaknya jumlah susunan filter itu bergantung pada apa? Jumlahnya ada berapa? Tergantung dari debin. Tadi sudah kita jawab ya. Banyaknya air yang dikelola atau luas? Banyaknya air yang dikelola. Dan apakah kotoran yang menumpuk pada alat filtrasi dapat mempengaruhi kualitas air yang keluar? Pasti semakin menumpuk, kualitasnya akan semakin rendah. Semakin menumpuk, air yang diolah semakin sulit. Sehingga dia naik ke atas, naik ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, sehingga terjadi head loss yang sangat besar. Sehingga air yang keluar untuk diolah menjadi lebih rendah. Oke, sampai di sini bisa dipahami sebelum kita lanjutkan? Bisa Pak. Bisa ya? Oke, baik. Alhamdulillah. Baik. Kita akan masuk ke contoh soal 71 yang kemarin yang ditanya. Contohnya adalah distribusi ukuran dengan persen pasir lokal. Jadi kita punya pasir, kita punya pasir yang kita ingin untuk media filter. Nah, dari pasir yang kita punya itu dapat nilai efektif size-nya adalah 0,031. Ini lewat analisis ayah karya. Kemudian dapat lagi nilai uniform coefficient-nya. Coefficient keseragamannya adalah 2,3. Jadi ini adalah pasir yang kita punya. Ingat ya, ini data untuk pasir yang kita punya. Kita akan pakai pasir ini menjadi media filter. Nah, apakah semua pasir akan bisa dipakai atau sebagiannya harus ada yang dibuang? Gitu ya. Oke. Nah, diberikan datanya pada tabel berikut. Nah, tabelnya kebetulan di soal itu tidak saya tampilkan. Tidak ditampilkan. Karena pertimbangannya adalah seharusnya memang ditampilkan ya. Tapi tidak saya tampilkan. Tapi gantinya adalah langsung pakai grafik. Jadi, pasir yang kita punya itu yang berwarna merah. Yang berwarna merah ya. Sekali lagi, pasir yang kita punya adalah yang berwarna merah. Caranya gimana? Jadi, dalam tabel yang tidak saya tampilkan itu ada nilai tentang size-nya, ukurannya, dan ada nilai tentang persentase. Misal, nilai katakanlah di sini angkanya adalah 0,16 mili sebanyak 0,2%. Nah, titiknya ada di sini. Kemudian ada lagi nilai 0,2 mili sebanyak 2% jumlahnya. Titiknya ada di sini. Kemudian ada lagi 0,3 mili, persentasenya sebesar 10%. Jadi, ini yang dihubungkan. Dari yang bawah, titik yang kedua, ketiga, terus sampai ke atas. Dengan nilai misalnya ini adalah 1,75 sebanyak 99%. Jadi, ini adalah pasir yang kita dapat, yang kita punya. Jadi, fokusnya adalah ke garis merah dulu. Jadi, di sini mudah-mudahan jelas ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Suatu distribusi log normal secara memuaskan menjelaskan ukuran medium, medium sand, sebagaimana hasil observasi dari grafik. Jadi, ini adalah standar pasirnya yang mau kita pakai sebagai media filter. Nah, pasir yang kita punya yang atas. Yang ini adalah standarnya. Seharusnya seperti ini loh. ES-nya itu adalah 0,05, bukan ES 0,031. UC-nya adalah 1,4, bukan 2,3. Berarti apa? Ini perlu kita standarkan. Nah, dari soal mudah-mudahan dipahami ya. Nah, dari yang standar ini, kita perlu membuat garis, grafik. Nah, grafik yang mana? Yang tidak berwarna. Yang berwarna hitam ya. Yang berwarna hitam. Bagaimana cara menariknya? Caranya adalah ES itu sama dengan D10. Diameter dengan ukuran 10%. Yaitu adalah 0,05 cm. Nah, kita lihat ke gambar dulu ya. 0,05 di mana? 0,05 itu ada di sini. Tadi cm ya. Ini adalah mili. 0,5 mili. Kita tarik ke atas. Sampai ketemu dengan 10. Ya, titiknya ada di sini. Ini anggapannya adalah garisnya belum ada ya. Belum ada. Jadi, ada titik di sini. Kemudian yang kedua adalah UC. UC bisa dicari dengan rumus yang berikutnya di jawaban. Kita perlu mencari patokan berikutnya adalah D60. Jadi, patokannya adalah D10. Kemudian yang satunya adalah D60. Yang 10% dengan 60%. Yang D60 ini mencarinya gimana? UC dikali dengan D10. UC-nya tadi berapa? 1,4 dikali dengan D10 adalah 0,05. Sehingga ketemu nilai D60 adalah 0,07. Nah, kita masukkan ke dalam grafik. 0,7 mili ya. Tadi 0,07 adalah cm. 0,7 kita naikkan ke atas. Sampai ketemu 60. Nah, begini. Jadi, ketemu titik 10 dan ketemu titik 60. Nah, kemudian kita tarik garis lurus. Nah, jadi garisnya tadi belum ada ya. Baru ada adalah titiknya saja. Jadi, titik di 10 dan titik di 6. Kita garik garisnya. Nah, kebetulan di D60 ini garis merahnya sama, berpas-pasan di sana ya. Garis merahnya sama, berpas-pasan di sana. Nah, selanjutnya yang harus dilakukan adalah dari stok pasir yang kita punya ya, dengan rumus yang ini, Pius, perhitungannya adalah 2 dikali P standar 60 dikurang P standar 10. Berarti tadi ada 60 dan ada angka 30. Ya, 30 dari mana? 30 dari perhitungan. Dari 10 yang ini, kita naikkan ke atas. Sarannya adalah naik ke atas, atau turun ke bawah ya, kalau garisnya ada berada di bawah. Ini naik ke atas, ketemunya di sini, nah, ketemulah angka 30. Sehingga, Pak, bisa dicari sama-sama tadi 60 karena bersinggungan garisnya, kemudian dikurang dengan 30, ketemulah 60 persen. Jadi, arti cara bacanya adalah pasir yang kita punya, itu hanya bisa digunakan dengan sebanyak 60 persen, supaya sesuai dengan standarnya. Sedangkan 40 persennya tidak digunakan. Nah, 40 persen ini dibagilah menjadi dua. Ada yang terlalu kecil dengan rumus yang ini, sebanyak 24 persen, 24 persen, dengan nilai 0,04. Dan yang terlalu besar dengan nilai 16 persen. Dengan nilai 0,85. Nah, sehingga, Pak, kalau kita kembali ke grafiknya adalah 0,4 tadi sampai di sini, berarti yang ke kiri, yang ke kiri, ya, yang ke kiri itu tidak bisa digunakan, karena terlalu kecil. Nah, sedangkan yang di atas adalah 0,85, ya. 0,85 kira-kira ada di sini, ya. Ini tidak bisa digunakan. Yang ke kanan. Jadi, hanya ada yang di bagian tengahnya saja, yang angkanya adalah sebanyak 60 persen. Itu yang akan digunakan sebagai stop pasir, yang nanti akan menjadi media penyari di filter tadi. Nah, mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami. Pak, mau tanya, Pak? Oke, silakan. Jadi, memang itu ketentuannya memang di diameter 10 sama 60, Pak? Betul. Memang rumusnya adalah dari 10 dan 60. Oke, terima kasih, Pak. Oke. Oke, ada yang lain. Oke, ada yang lain. Oh, tidak. Berarti siapa ini? Maksudnya apa? Oke, ya sudah. Berarti tidak ada, ya. Oke. Baik, pertemuan kita hari ini sebelum kita lanjutkan, ya, teman-teman mohon dapat mengisi absen, ya. Mengisi absen kehadiran hari ini. Karena saya tidak hafal semua. Karena ada, saya lihat di sini beberapa menggunakan nama yang berbeda, karena tidak onlinenya menggunakan email UI. Jadi, hampir semua menggunakan email Gmail-nya masing-masing, sehingga namanya juga nama yang berbeda-beda. Nah, sudah nama-nama misal, nama. Jadi, ada angka-angka, ya. Oke. Nah, mudah-mudahan nanti bisa mengisi absen di sini, tapi hanya diisi sampai jam 12 saja, ya. Jadi, form ini tidak bisa diakses lagi setelah jam 12. Mudah-mudahan tidak keliru mengisi, karena patokan saya di sana. Nah, jadi nanti tidak ada email confirm, pak, saya hadir, saya hadir, saya nggak tahu. Yang di sini hadirnya siapa saja, saya tidak absen di sini. Oke, setuju ya? Kita akan absen lewat bit. Oke, baik. Kita lanjutkan yang pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan yang disampaikan oleh Dea. Kalau media filtrasinya sudah mengalami penurunan kinerja untuk kualitas air produksinya, maka media filter tersebut akan dicuci. Tetapi, untuk air yang sudah melalui media filter tadi, mengalami penurunan kinerja, harus diproses filtrasi ulang atau bagaimana? Tidak. Jadi, tetap akan lewat. Patokannya hanya, sementara di DDA-M itu patokannya hanya di head loss. Jadi, kalau beda tinggi head loss-nya sudah sangat tinggi, yang masuk tinggi, yang keluar semakin rendah, berarti sudah terjadi perbedaan head loss-nya, berarti apa? Sudah harus di-back loss. Patokannya hanya di situ. Sementara air hasil olahannya tetap akan masuk. Nah, pada saat di-back loss, air yang hasil back loss-nya tidak dimasukkan ke dalam penampungan, tapi dia akan keluar sendiri. Oke, Narawangsa bertanya, apakah media ada? Media filter lain selain menggunakan hasil. Ada, ada. Jadi, ada antrasit misalnya, ada garnet, ada beberapa media lain yang buatan. Bahkan sekarang juga ada yang dijual, misalnya jenis polietilene, yang memang dibuat khusus dari bahan sejenis dari plastik. Tapi kenapa pilihannya banyak digunakan pasir? Karena memang pasir mudah untuk didapat. Pasir mudah untuk didapat, harganya murah, mau diganti juga tidak apa-apa, jadi lebih mudah. Tapi memang dia punya kekurangan-kekurangan yang lain. Baik, Radita. Radita bertanya, ada kemungkinan kegagalan pada saat back loss itu? Pasti ya, karena back loss kan usahanya adalah untuk membersihkan. Jadi, back loss, kalau alirannya pertama dari atas ke bawah, back loss itu berarti dari bawah ke atas. Tapi tekanannya lebih besar. Sehingga media pasirnya bisa terangkat. Bisa terangkat, bertumbuhkan, sehingga bisa melepaskan yang lengket-lengket tadi di sana. Jadi, mungkin saja gagal, tapi nanti setelah di back loss kan harus dievaluasi. Oh, dalam desain disampaikan back lossnya seharusnya dua kali sehari. Tapi ternyata pada saat operasional bisa sampai enam kali. Kenapa ya? Harus dicari tahu apakah kompa back lossnya bermasalah, atau media filternya sudah rusak, atau kualitas air baku yang masuk sudah sangat jelek sekali. Sehingga Pak, bisa berpengaruh. Baiklah, oke. Oke, ada beberapa yang baru bergabung. Jangan lupa untuk mengisi aksen ya. Di link ini. Mudah-mudahan tidak lupa. Ada beberapa tadi yang masuk. Tadi SO, SO ya. SO, satu anoplasi, strip 1205-2020. Oke, mudah-mudahan bisa saya paham. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah dari Prana. Prana, apa maksud dari variasi air baku tidak mengganggu pada keuntungan SSF? Oh, dia tidak terlalu sensitif SSF. Karena ukurannya besar. Waktu operasionalnya lama. Jadi, waktu tinggal di sana itu bisa berjam-jam. Tidak seperti pasir cepat, rugi itu masuk, langsung keluar. Tapi di sini dia akan lolos sedikit demi sedikit. Karena debitnya sebenarnya cukup besar. Jadi, tidak terlalu berpengaruh dengan variasi air baku yang masuk ke dalam sistemnya tadi. Kemudian yang berikutnya, Oktana. Oktana bertanya tentang kenapa setelah pemakaian untuk penyaringan sebagian pasir harus dibuang. Melainkan digunakan kembali untuk penyaringan partikel yang lebih kecil. Maksudnya yang dibuang itu pasirnya. Pasirnya memang harus dibuang yang terlalu kecil dan terlalu besar. Karena tidak sesuai dengan standar yang digunakan. Kalau pasir terlalu kecil dikhawatirkan, bisa masuk ke orifice, lubang-lubang yang kecil di dalam dasar filter. Masuk ke dalam sistem underdrain dan ikut terbawa ke aliran air yang kenuar. Jadi, harapannya tidak sampai masuk ke sana. Sehingga pasir dengan ukuran yang kecil tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam sebagai media filter tadi. Aninda bertanya tentang mengapa semakin luas unit operasi, biaya operasional maintenance semakin rendah. Seperti yang saya jelaskan tadi, semakin luas seperti SSF, biaya operasionalnya semakin rendah. Karena apa? Tidak membutuhkan backwash setiap hari. Tapi backwash-nya bisa sampai 3 bulan sekali. Jadi, biayanya pasti akan sangat murah. Tapi kekurangannya adalah biaya investasi di awal menjadi tinggi. Karena bangunannya, lahannya, filternya, dan seterusnya. Tapi dalam biaya operasional menjadi lebih rendah. Junio bertanya pada video penjelasan yang Bapak sampaikan. Saya menangkap bahwa SSF itu pencijiannya bisa sampai 3 bulan sekali. Sedangkan RF, SF, Rapid Sand River bisa 3 bulan sekali. Apakah tidak berpengaruh terhadap proses filtrasi yang dihasilkan? Karena tadi sistemnya memang berbeda. Karena memang yang satu dia lambat, tapi punya luasan yang besar, sehingga debitnya juga tetap sama. Yang satu dia kecil. Satu dia kecil, sehingga perlu waktu yang lebih cepat untuk membersihkan. Karena dia lebih cepat penuh, lebih cepat kotor, sehingga perlu waktunya lebih cepat. Sedangkan kualitasnya akan sama. Kecuali ya, di dalam tabel kemarin saya sempat menjelaskan ada beberapa kelebihan dari RSF dan SSF. Baik ya. Nah, kita lanjutkan. Ada dua lagi. Pertanyaan dari Tarik. Tarik bertanya, video pertama mengenai pendaluan filtrasi tentang pendistribusian media. Direncanakan find to course, course to find, ungraded, ununiform. Di menit sekian. Bahwa persentase perencana bebas memilih keempat. Ya, betul. Bebas memilih. Sesuai dengan kondisinya. Pasti punya kelebihan dan kekurangan. Jadi perencana membutuhkan pertimbangan yang lain. Jadi, inginnya kenapa find to course, course to find, pasti ada hubungannya. Dari efektivitas, dari air yang masuk, dari kesediaan tenaga kerja, yaudah lah, nggak usah ungraded lah. Campur aja. Karena di wilayah tersebut sangat susah untuk menghadapkan sumber daya untuk mem-maintenance tadi. Sehingga harus di, yaudah, dibebaskan. Kemudian pertanyaan berikutnya, pertimbangan apa saja yang harus dipertimbangkan oleh perencana, selain dengan urutan penyaringan melewati celah-celah media penyaringan. Terutama untuk sistem ungraded dan uniform. Ya, tadi sudah terjawab juga ya. Ada aspek-aspek lain di luar aspek yang sangat teknis sekali. Jadi, perlu dipertimbangkan supaya operasionalnya menjadi lebih mudah. Kemudian, pertanyaan berikutnya dari Naysa. Naysa, pada saat pencucian filter, dibutuhkan tinggi ekspansi sebesar 15% sampai 35%. Mengapa demikian? Tinggi ekspansi akan sangat berpengaruh. Wah, Naysa ini keren banget. Naysa malah menjelaskan, bertanya materi yang belum dijelaskan lewat video. Jadi, ini ada video yang ke satu pendahuluan, dua hidrolika, ya benar ya, dua hidrolika, ketiga. Kalau tidak salah, video yang memang belum saya upload, saya belum buat, tentang backwash. Jadi, kita belum belajar tentang backwash. Nah, mudah-mudahan nanti pertanyaan Naysa akan terjawab di backwash. Wah, tapi, selalu bertanya di luar dari topik. Baik, Muhammad Iqrar. Muhammad Iqrar bertanya, selain biaya, apakah ada perbedaan antara filter menggunakan gravitasi dengan filter bertekanan? Selain biaya. Operasional, ya. Operasional menjadi lebih mudah yang gravitasi. pasti gravitasi itu menjadi lebih murah. Karena apa? Dia hanya dibiarkan dari atas turun ke bawah. Selesai. Kemudian, Faisal bertanya juga, perancang memilih, lebih memilih desain arah filter down, filter down, flow up, flow, atau biflu. Dari atas ke bawah. Karena pilihan gravitasi menjadi lebih mudah. Biaya operasionalnya mudah, tidak menggunakan pompa, tidak harus diberi tekanan, dan seterusnya. Samsul Ma'arif, ketiga jenis filter yang dijelaskan, manakah yang biasanya digunakan untuk instalasi? Ketiga jenis filter ini maksudnya RASF, SSF. Kalau yang paling sering digunakan sekarang adalah RASF, Rapid Send Filter. Karena ukurannya lebih kecil. Bahkan, PDM-PDM sekarang yang ukurannya kecil, karena satu kecamatan sekarang sudah ada unit PDM, namanya IKK, ukurannya adalah kecamatan. Dia menggunakan yang sudah dijual di pasar sekarang adalah sistem paket. IPA paket. Instalasi pengolahan air paket. Jadi, satu unit berwarna biru, berdiri seperti itu saja. Terus kemudian di situ ada koagulasi, flokulasi, sedimentasi, bergabung semuanya di situ. Tapi prinsipnya seperti yang kita kerja. Tidak lagi dipisah-pisah. Karena apa? Pertimbangannya, biayanya lebih murah dan lebih fleksibel untuk operasionalnya. Nanti boleh dicari. Di googling IPA paket, banyak sekali vendor-vendor yang menyediakan pelayanan pemasangan IPA paket. Kemudian, selanjutnya, Junio baru bergabung nih. Sagita ya. Sagita bertanya, apakah media pasir bisa diganti media yang lain? Bisa. Karena tadi kita sudah jelaskan, banyak sekali jenis-jenis yang lain. Antrasir, garnet, berbagai macam polyethylene yang ada di sana. Dan apakah ada jenis pasir tertentu? Jenis pasirnya tidak ada. Pasir biasa seperti pasir sungai biasa bisa digunakan. tapi ukurannya yang perlu dipertimbangkan lagi ya. Ada tes ayakan yang ada di sana. Nah, baik. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Mei, Mei ya. Meilia Asyari. Oke. Mengenai pasir yang digunakan dalam SSF itu pasirnya bisa didapatkan dari mana? Tadi sumbernya saya sudah jelaskan. Kemudian, disebutkan bahwa untuk kekurangan di atas 50 NDU diperlukan pengolahan pendahuluan. Pengolahan pendahuluan seperti apa? Oke. Filter itu boleh saja tanpa pengolahan pendahuluan. Pengolahan pendahuluan itu apa? Pengolahan pendahuluan itu ada sebelum filter ada apa? Ada sedimentasi, ada koagulasi, ada flokulasi. Jadi, ada pilihan-pilihan filter itu bisa digunakan tidak langsung masuk. Karena pertimbangan apa? Kalau dia langsung berarti apapun yang dibawa di air tersebut, apapun kandungannya, partikel-partikel ukurannya apapun di sana akan tersengkut di filter. Sehingga kinerja filter akan menjadi lebih berat. Sehingga perlu apa? Perlu step-step berikut. Sebelumnya, untuk apa? Mengenangi bagian dari filter. Wibi bertanya, media penyari yang hasilnya layak dikonsumsi memiliki ukuran berapa ya? Media penyaring. Media penyaring dengan ukuran filter konvensional seperti ini tidak bisa langsung dikonsumsi. Standarnya masih air bersih. Tapi kalau sudah langsung dikonsumsi dengan standar yang berbeda. Ada ultra-filtrasi, ada nano-filtrasi, ada mikro-filtrasi, ada reverse osmosis. Jadi, ukuran-ukuran tadi bisa didapatkan bukan dari model filtrasi konvensional yang seperti yang kita bicarakan. Tapi dalam materi selanjutnya, terbicara tentang media-media. Namanya filter juga, tapi yang bisa digunakan. Yang bisa digunakan adalah media yang disebut sebagai membran. Oke. Baik. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Derry. Derry bertanya, apakah menggunakan pasir yang paling baik susunan filternya? Mungkin ada yang lain yang lebih baik. apakah menggunakan pasir paling baik susunan filternya? Mungkin ada yang lain yang lebih efektif? Saya tidak terlalu paham dengan pertanyaannya. Mungkin Derry sambil rebahan buat pertanyaannya. Oke, kita lanjut. Nanti Derry boleh nanya lagi. Rinaldi bertanya, bagaimana perawatan filter tipe membran? Dan biasanya tipe ini digunakan pengolahan adik-adik selapa? Walaupun kita belum bahas juga ya, ini di luar juga topi, karena membran nanti ada materi pertemuannya, pembersihannya bisa menggunakan macam-macam ada bekuo sampai menggunakan bahan kimia. Karena apa? Yang tersangkut di membran sudah sangat bervariasi, karena ukurannya sangat kecil sekali, ukurannya adalah mikron, bukan seperti pasir pada umumnya. Nah, oke, saya selanjutnya akan ingin membahas contoh soal. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan dihidupkan mikrofonnya dan jangan ragu-ragu untuk bertanya, karena minggu depan kita sudah libur ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, silahkan siapa yang mau bertanya? May mau nanya? Enggak, Pak. Sampai enggak ada yang ditanyakan sudah. Oke, ya. Mudah-mudahan enggak ngantuk mendapatkan penjelasan ya. Oke. Baik, kita lanjut ke contoh soal ya. Hitung-hitungan perlu kita bahas? Perlu, Pak. Perlu ya. Alhamdulillah, baik. Karena, Pak, hampir mayoritas 90% pertanyaan yang teman-teman ajukan di Google Paduk Serum itu berkisar di video yang pertama. Nah, saya agak ragu nih. Apakah video kedua ditonton enggak ya? Mudah-mudahan ditonton ya. Karena, Pak, perlu latihan soal juga ya. Jadi, perlu latihan soal. dan perlu ditonton berulangkannya mungkin. Nah, ini adalah contoh soal yang saya sediakan di file PDF. Di buku sebenarnya juga sudah ada ya. Di alaman berapa ya? Ada yang bisa bantu saya alaman berapa di buku? Alaman, ada yang cek? 196, Pak. Oke, 196 ya. Baik. tapi ngomong-ngomong pulang kampungnya bawa buku kan? Bawa ya? Oke. Bawa, Pak. Ya, baik. Kalau enggak bawa jadi susah banget ya. Nah, kita menda-menda segera berakhir kondisi seperti ini karena saya yakin tidak mudah tapi kita tetap semangat dan kita semua akan menjadi bagian dari sejarah saya yakin ya. pernah suatu saat di tahun 2020 nanti pas kalian di umur sekian tahun mungkin 2045 kalau umur kita masih panjang kalian bisa cerita di tahun 2020 ada satu pandemi besar sehingga kita harus kuliah dari rumah dan seterusnya. Ya, kita akan menjadi bagian dari sejarah. Jadi, harapannya kita tetap semangat menjalani kondisi seperti ini walaupun tidak mudah. Jadi, apapun itu kita kerjakan tapi tetap butuh semangat. karena apapun medianya mau di kelas mau ketemu lewat live seperti ini kalau tidak semangat dan tidak ada motivasi dari teman-teman ya akan sama saja ya. Jadi, butuh semangat kita bersama. Nah, kita lanjut ke contoh soal ini. Contoh soal yang pertama ada sebuah bug filter single media jadi hanya satu media medianya adalah media pasir. Kebalnya diketahui spesifik grafiknya diketahui pasir diameternya diketahui faktor bentuknya ada porositasnya ada filter rate-nya ada dan temperaturnya juga ada. Temperatur untuk apa? Untuk mencari nilai viskositas ya. Temperatur itu untuk mencari viskositas dan nilai densitas yang ada di halaman 365 di lampirah buku ini. Jadi, harapannya teman-teman begitu ada temperatur langsung nyari densitas dan diskositas agar tidak keliru. Tidak lagi pakai angka 1 tidak pakai lagi angka 1000 tapi sesuai dengan yang ada di hitabel tadi. Nah, yang berbeda di soal di halaman 196 adalah di filter rate-nya. Di 196 filter-nya itu ada di 10 meter per jam tapi di soal saya, saya buat di sini adalah 8 meter per jam. Nah, kita diminta untuk menghitung headloss kehilangan terkanan dengan menggunakan dua rumusnya. Rumus Carmen Galzini dan rumus Rose. Rumus Carmen sebelum masuk ke rumus Carmen ini seperti ini. Ini sudah ada sebenarnya di video sebelumnya. Rumus Carmen ini ada headloss sama dengan fungsi NRE dikali tebal media kemudian ada faktor bentuk diameter kemudian ada porositas dan ada kecepatan filter dibagi dengan gravitasi. Nah, di dalam soal tadi belum diketahui berarti nilai fungsi NRE. Nah, fungsi NRE bisa dicari dari ini. Fungsi NRE dicari dengan rumus ini. Tapi berarti sebelum mencari rumus ini berarti apa perlu mengetahui nilai NRE-nya dulu. Nilai bilangan RENOL bisa dicari dengan berbagai macam rumus yang ada di atas yang ini tergantung dari soal yang dimiliki. Bisa pakai faktor bentuk, bisa pakai viskositas, bisa pakai densitas, bisa pakai porositas, jadi silahkan cek sesuai dengan kebutuhan dari soal itu. Baru bisa setelah nyari NRE, nyari fungsi NRE tinggal dimasukin ke soal. Tapi yang paling diingat adalah rumus-rumus ini tidak hanya langsung mengali-ngali saja dari soal yang ada, tapi teman-teman perlu mempertimbangkan ada faktor mengubah kesatuan yang harus dipertimbangkan sehingga bisa didapatkan, karena satuannya akan berbeda. Jadi harapannya bisa dicari ketemunya sekian. Jangan lupa setiap jawab harus ada seter. Kemudian pertanyaan yang kedua ada persamaan rows. Persamaan rows, model perhitungan head loss-nya adalah dengan menggunakan 1,067 dikali CD, koefisien drag, dikali dengan tebal filter rate, kemudian ada dibagi dengan faktor bentuk, kemudian diameter, kemudian porositas, dan gravitas. Yang belum ada di soal itu adalah nilai CD-nya. Berarti CD harus dicari terlebih dahulu bagaimana mencarinya. CD pertimbangannya ada di nilai NRE. Kalau NRE-nya 0, sekian, berarti rumusnya hanya 24 di NRE. Tapi kalau NRE-nya antara 1 sampai 10 ribu, berarti rumusnya seperti ini. Nah, sebelum mencari CD, berarti harus ada nilai NRE. Nah, NRE-nya pasti dari soal ini bisa dicari. Bisa menggunakan rumus yang ini, misalnya faktor bentuk diameter filter rate dibagi dengan viskositas absolut yang sudah ada di dalam lampiran. Oke, untuk soal yang pertama, bisa jelas atau ada yang mau ditanyakan? Kalau memang sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti jelas. Mudah-mudahan tidak tidur ya, ini sudah jam tidur siang. Oke, setengah 12. baik. Yang berikutnya, yang berikutnya adalah contoh yang kedua. Contoh kedua ini juga ada sebenarnya ya. Ada di halaman 197. 197 contoh soal 7.3. Yang berbeda juga sama. Filter rate-nya yang saya gunakan di sini 8, di contoh soal tersebut 10 meter per jam. Dengan diameter, ini maksud dari tabel ini adalah filter kita punya diameter 0,61 beratnya adalah 9%. 0,40 yang paling mendominasi, yaitu beratnya hampir setengah 45%. Kita diminta untuk menghitung. Menghitungnya bisa menggunakan rumus rose, karena ada persen berat. Jadi teman-teman lihat, kalau ada persen berat seperti ini, bisa pakai rumus rose. Rumus rose itu rumusnya seperti ini. Saya kembali ke beberapa slide sebelumnya. Rumus rose ini ada modelnya yang nomor 2 dan nomor 3. Ada diameternya bervariasi menggunakan penjumlahan X itu adalah persentase kemudian dibagi dengan diameter. Atau dengan model media terstratifikasi dengan porositas seragam. Ada nilai CD dan nilai X. jawaban ini menggunakan rumus yang di bawah. Media terstratifikasi dengan porositas seragam. Karena nilai porositasnya sama. Nilai E-nya sama. Oke? Baik. Nilai E ini ya, tadi porositasnya adalah 0,45. Ini dicari diameter, kemudian persen berat, kemudian dihitung NRE, NRE, dicek lagi NRE-nya lebih dari 1 atau kurang dari 1 untuk menentukan bagaimana menghitung dan CD-nya dihitung. CD-nya dihitung, kemudian tinggal dikali dengan persentase dibagi dengan diameter. Nah, ini cek lagi, dia menggunakan satuan yang apa. Satuan apa. Nah, kalau di sini rasanya ini meter, ini meter 9,23, kemudian di dalam rumus nanti yang dimasukkan ke dalam rumus rosnya dengan jumlah 923, ini adalah centi. Sehingga head loss yang didapatkan dalam bentuk juga centi. Nah, jadi sangat beragam, tapi yakinlah SO ini tidak akan berhasil kalau kita tidak latihan soal. Jadi, lebih baik susah-susah dulu sekarang untuk menghitung keringatnya keluar sekarang daripada pada saat uas baru ngitung. dikasih waktu 1 jam, 2 jam pasti tidak akan selesai karena tidak pernah melatih untuk menghitung. Rumusnya tidak bisa pernah kita hafal, tapi rumusnya bisa dimengerti kalau sudah dicoba. Nah, untuk mendukung kegiatan tadi, atau ada yang bertanya di soal nomor 2? Tanya, Pak. 3.600 nya itu dari mana, Pak? 3.600 ini ya, oke, ini ya, 3.600 tadi, karena satuannya adalah tadi, 8 meter per jam. Jadi, 8 meternya dibuat jadi 800, dibagi 3.600 adalah konversi menjadi detik ya. jadi 60 menit 60 detik, jadi 60 kali 60 ketemu 3.600. Oke, jelas ya. May, ada dia? Iya, Pak. Oke, baik. Ada yang lain untuk bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Untuk latihan, saya minta untuk teman-teman bisa nanti mengerjakan latihan ini dan dikumpulkan hari ini untuk melatih. Latihan satu saya akan menjelaskan bagaimana menghitung. Diminta untuk menghitung head loss menggunakan persamaan Carmen Cousin. Sama persis seperti soal nomor satu tadi. Tembal medianya ada, porositasnya ada, faktor bentuknya ada, spesifik gravitinya ada, 2,65. Kemudian temperaturnya 20 per cat. Kemudian ada filter rate, filter rate-nya adalah sebesar 4 meter. Kemudian 4 meter per jam, diameternya adalah 0,4. Apa yang harus dihitung pertama kali? Yang pertimbangannya adalah nilai NRE. Setelah ketemu NRE, kita hitung fungsi di NRE. Kemudian baru dimasukkan ke dalam rumus Carmen and Cousin. Jelas ya? Untuk latihan nomor satu persis seperti contoh soal yang pertama tadi. Tinggal menghitung. Tentunya tidak semudah yang saya sampaikan. Perlu menghitung, kemudian menyamakan satuan, dan seterusnya. Bisa kira-kira ada pertanyaan untuk nomor satu? Tidak tidur ini kan? Pak. Junio ya? Gimana Junio? Satuan filter rate itu apa Pak? Filter rate itu kecepatan. Kecepatan air yang masuk ke dalam filter. Ini satuannya sebenarnya meter kubik per meter persegi kan ya kalau di di langin ini tinggal meter per jam saja kan? Oh iya. Ya. Jadi ini hanya untuk mengecoh soal saja. Tadi kan kalau soal sebelum kan dalam bentuk centimeter per second ya Pak? Untuk soal dua. Soal yang dua. Contoh soal yang pertama tadi juga sama dalam meter per jam yang kalau di buku 10 meter per jam tapi kalau di VDR saya saya buat 8 meter per jam. Oke. Berarti rasanya tidak ada masalah ya. Tinggal dicari nanti dan bisa dihitung. Nah kemudian latihan kedua saya minta untuk menghitung media head loss yang dihasilkan dari tiga media. Kalau tadi satu media. Kalau sekarang kita akan latihan untuk filter dengan tiga media. Pertama adalah antrasi sen pasir ya atau yang ketiga adalah garnet. Di sana ada nilai tebal media spesifik grafiti diameter dan seterusnya yang masing-masing sudah dijelaskan. Nah kemudian filter ratenya juga sudah ada dengan temperatur air 25. Berarti semua sudah ada. Perbentuk juga sudah ada. Kita diminta untuk menghitung head loss dengan menggunakan persamaan rus. Ya jelas ya untuk soal ini. Oke persamaan rus. kita lihat persamaan rus tadi yang mana ya. Persamaan rus kan ada tiga. Pakai yang mana? Nomor satu dua atau tiga ya untuk rumus menyelesaikan soal nomor dua. Dua Nomor dua Diameter variasi Diameter bervariasi Oke Boleh oke mengerjakan dengan nomor 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 dua Diameter bervariasi dengan porositasnya berbeda-beda juga yang belum ada datanya adalah data ini persen persen berat persen berat bisa dicari dengan apa? Persen berat bisa dicari dengan tebal media jadi tebal media ini kan D25 cm untuk antrasid sen 15 cm garnet 5 cm berarti apa? Total tebal medianya berapa? 25 tambah 15 berarti 40 45 total tebal medianya adalah 45 nah sementara untuk antrasid berarti apa? bagi 45 dikali dengan persen ketemu persen kita anggap itu sebagai persen berat walaupun bukan ya tapi kita anggap sebagai persen berat boleh dikerjakan dengan model yang seperti itu kemudian bisa terjawab dengan rumus nomor dua bisa ya? cara kedua cara kedua juga bisa dengan rumus rose yang pertama rumus rose yang pertama dicari filter rate-nya ada CD-nya bisa dicari dari nilai NRE L-nya juga ada faktor bentuknya ada porositasnya ada nilai G ada tapi dicari satu-satu antrasidnya sendiri kemudian sen-nya sendiri garbet-nya sendiri garnet-nya sendiri sehingga tiga-tiganya satu dua tiga kemudian di jumlah baru ketemu head loss total jadi bisa cari dengan model yang ini atau model yang ini jelas untuk dua pengerjaan dua soal ini jelas ya jadi SO itu butuh logika jadi kita mau masukkan kemana rumusnya bisa dicari dengan model rumus yang seperti apa nah ini akan sangat mudah saya mendeteksi apakah kalian lihat-lihatan dengan teman atau tidak karena kalau teman yang ngerjain ini terus kemudian salah kemudian lagi sama yang lain juga sama 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 hampir satu kelas sama berarti asumsinya adalah sumbernya hanya dari beberapa orang saja jadi tidak heran UTS seperti kemarin akan dilaksanakan jadi kalau model pengerjaan untuk latihan-latihan ini juga sama seperti itu jadi UAS nanti tidak jauh-jauh model pengerjaannya seperti UTS jadi kalian sendiri yang bisa menentukan UAS model seperti apa karena butuh semangat untuk melatih untuk menghitung mumpung ini latihan silahkan pakai waktunya supaya bisa melatih diri dengan baik oke jelas di latihan nomor dua jelas ya oke ada satu lagi nah ini butuh pemikiran sedikit butuh otak-atik rumus sedikit ada filter dengan dua media media pasir dan media antrasid tebalnya diketawi media diameternya diketawi spesifik grafitinya diketawi faktor bentuknya diketawi sampai porositasnya pun diketawi nah tapi yang ditanya bukan headloss tapi headlossnya sudah diketawi kalau dari tadi contoh soal latihan satu dua tanyanya headloss tapi ini headlossnya sudah diketawi tapi sekarang di Bali yang ditanya adalah filter rate nya nah pastinya rumusnya sama ya rumusnya sama nah mungkin di rumus ini akan ketemu persamaan persamaan yang nanti akan ketemu di ujungnya filter rate nya berapa jadi jadi jangan takut untuk mencoba persamaan persamaan ini ya mudah-mudahan bisa dipahami silahkan pakai model pengerjaan yang mana pakai Carmen Pozini boleh satu media filter pakai rose yang satu media filter juga boleh atau pakai yang lain supaya bisa menghitung asal tidak digabung yang rose nomor dua dan nomor tiga cukup rose nomor satu atau Carmen Pozini nomor satu agar mudah dicari media filter nya sendiri antrasid nya sendiri kemudian digabung nanti head loss pasir dan head loss antrasid adalah 55 cm saya ingin melihat latihan nomor tiga ini siapa diantara teman-teman yang bisa mengerjakan karena tingkat kesulitannya lumayan sulit dan mudah-mudahan soal-soal kita nanti untuk latihan berikutnya akan menggunakan tidak lagi seperti latihan nomor dua dan nomor satu ini sangat simple sekali tapi kita akan mencoba untuk latihan nomor tiga nah teman-teman semuanya saya mohon dihidupkan semuanya mikrofonnya saya ingin bertanya tiga contoh soal ini butuh waktu berapa lama untuk mengerjakannya tapi hari ini saya minta nanti sampai jam 12 pak jadi benar ya sampai jam 12 memaksimal waktunya tapi harapannya latihan sendiri tidak ngikut temannya ya jadi biar saya dapatkan variasi pengerjaan yang mungkin berbeda-beda oke ada yang ditanyakan sampai di sini mau tanya pak media terstratifikasi itu maksudnya gimana ya pak ada stratanya ukuran sekian di atas atau jenis sekian di atas kemudian di bawahnya di bawahnya lagi jadi terstratif ada lapisan pemisahnya yang sengaja dibuat terpisah jadi misalnya media pasir satu di atas dengan ketebalan sekian kemudian media antrasid di bawah jadi itu dimaksud terstratifikasi ya oke lebih dari satu media gitu pak lebih dari satu media yang nomor dua itu juga bisa pakai nomor tiga ya pak eh nggak bisa tapi korositasnya nggak seragam sih nggak seragam nggak sih yang nomor dua bisa pakai nomor satu untuk rus atau pakai nomor dua tapi nomor tiga tidak bisa karena korositasnya tidak seragam ya ya pak oke mudah-mudian bisa dipahami ada lagi pertanyaan dari yang lain tidak ada ini ada yang 6B 0750 siapa itu ya saya pak saya itu siapa patur pak patur ya oke patur oke ini pin ATM mungkin ya nah baik sampai disini ada yang mau ditanyakan lagi oke 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 baik rasanya tidak ada ya oke kalau saya lihat chatnya ada nggak yang ngechat ya tidak ada juga rasanya pertemuan hari ini kita cukupkan karena ini sudah juga jam oh 11.40 ya 11.40 rasanya cukup jadi teman-teman bisa mengakses link absen yang tadi sudah saya bagikan silahkan mengaksen hanya sampai jam 12 saja setelah itu link tersebut tidak bisa dipakai lagi jadi dianggap teman-teman jangan sampai tidak dianggap hadir tidak hadir jadi harapannya bisa hadir semuanya ini hari ini ada 29 tidak penuh juga ya 29 orang ya tidak hadir oke kemudian oh sebentar ada chat dari siapa ya oh absennya dimana ya absennya tadi sudah saya jelaskan ada link ya yang dimasukkan di sana linknya tadi itu tidak tidak masuk tadi ya mungkin ya oke oke saya cari linknya tadi ada apa tadi ya ada yang bisa bantu linknya ada di sini silahkan untuk mengaksen mudah-mudahan bisa diaksen sampai jam 12 oke baik kalau tidak ada pertanyaan saya rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini mudah-mudahan pertemuan online kita memberikan semangat kita untuk belajar satuan operasi lebih lebih gian lagi ya walaupun minggu depan sudah libur tapi kita masih ada satu pertemuan lagi untuk filter yaitu membahas tentang backwash dan mudah-mudahan kita semuanya dalam kondisi sehat walafia dan kita bisa bertemu lagi dengan kondisi yang lebih baik terima kasih mohon maaf kalau banyak kekurangan dan mudah-mudahan bisa diterima dengan baik dan kita akan sampai bertemu lagi di pertemuan yang akan datang terima kasih semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih Pak